Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajib dan syukur Kita panjatkan ke datang Yang sampai dengan Pagi hari ini Masih memberikan rahmat dan karunia Kepada kita semua sehingga kita bisa Kembali berkumpul di masjid yang mulia ini Untuk sama-sama mengembangkan Salah satu kewajiban kita yaitu Salat sebuah secara berjamaah Salam Juga terlupa kita cerahkan kepada Kedua tunhasana kita Yang telah menjur Yang telah menyampaikan Rasalah ke nabi-an kepada kita Sehingga kita bisa menerima Warislam Seperti yang sekarang ini kita Rasakan semoga kita senantiasa Sebagai umatnya akan terus Dapatkan syafat dari bawah Hingga yang berkiaman nanti Amin ya Rabbul Alamin Untuk jenis kalian Seperti bahasa setiap hari Ahab Tidak ada syarat sebuah Dikai mengadakan jihad sebuah Atau kajian syarat sebuah Yang insya pada kesempatan Girene Akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zatulah Dikai yang sudah menembakkan oleh Kedua dan syarat sebuah Dikai yang sudah menembakkan oleh Ustaz Haji Zatulah Kedua dan suara Dikai yang sudah menembakkan oleh Ustaz Haji Zatulah sempur lagi, nanti mungkin saya tak akan menyampaikan tentang seri atau ajar bagaimana lagi tanya nanti mungkin kita bisa dengarkan dan seluruh mungkin nanti kita dengar doang untuk tanya jawab untuk mempersingkat waktu malah kita mulai kajian kita panggilan dan semangat 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 semangat. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata ila billah ashadu an la ilaha ila allahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wasallim ala ashrafil anbiya wal mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puji-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman nikmat islam nikmat sehat sehingga kita mampu melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah farbu sholat subuh berjamaah yang mana Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah disaksikan oleh dua rombongan malaikat inna qur'anal fajri kana mashhuda sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat sehingga kita ketika dilaporkan wahai para malaikat ku apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh hamba-hambaku laporannya mereka sedang ibadah mereka sedang sholat wah cakep sehingga kita di mata Allah menjadi hamba-hambanya yang terbaiki dan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal ibadah jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala poin kedua adalah kita duduk setelah sholat subuh dalam rangka talabul ilm akan dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan malaikat-malaikat Allah mencari majlis-majlis zikir duduk kemudian memohonkan ampun sampai kita bangkit dari majlis ini Masya Allah lama sekali Ya Allah ampuni fulan ampuni fulan ampuni fulan ampuni mereka semua sampai nanti kalau kita kajiannya sampai syuruk berarti hampir satu jam ya kan Masya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk di bulan haram yang pertama bulan zilqadah mungkin hari ini keloter pertama berangkat hajj ya kan kalau di Cipinang itu ada keloter ketiga Jakarta Timur keloter ketiga berangkat hari ini keloter yang pertama dari Jakarta Timur rombongan haji itu pertama kali di zaman Nabi Ibrahim apa di zaman Nabi Adam para ulama berbeda pendapat yang menyatakan di zaman Nabi Ibrahim itu berpatokan itu berpatokan pada ayat Al-Quran yang berbunyi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dalam sebuah sebuah riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam menyampaikan ayat ini Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah apakah suara aku akan sampai kepada seluruh umat manusia sedangkan aku berada di lembah yang tandus yang tidak ada orang kecuali segelintir kata Allah subhanahu wa ta'ala kewajibanmu hanya mengumumkan nanti aku yang akan menyampaikan wa'alainal balai dan kami yang akan menyampaikan benar aja Nabi Ibrahim naik ke sebuah batu kemudian batunya pun terbang melayang Masya Allah ini mujizat Nabi Ibrahim batunya naik ke atas melebihi bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada di lembah tersebut di Mekah Al-Mukarramah kemudian Nabi Ibrahim mengumandangkan panggilan atau seruan haji Ayuhannas wahai segenap manusia Qadfaradallahu alaikumul haj Allah telah mewajibkan atas kalian haji fahuju maka datanglah untuk berhaji sampai ke seluruh penjuru dunia dan orang-orang yang masih ada belum lahir pun itu mendapatkan panggilan tersebut sehingga mereka tidak akan wafat kecuali setelah berhaji Masya Allah baik tuh batu karena ketika Nabi Ibrahim membangun Kaabah Nabi Ibrahim kan tingginya standar gak kayak Nabi Adam yang tinggi banget bagaimana cara membangun Kaabah Kaabahnya agak tinggi itu batu yang dipijak beliau yang sekarang ada di sebuah tempat namanya tapak Nabi Ibrahim atau bahasa Arabnya Makom Ibrahim ada tuh telapak kakinya kecil paling ukuran sepatunya 4,3,4,5 gak gede-gede amat kayak Nabi Adam kecil ada sampai sekarang telapaknya kan kalau kata para ulama kalau telapak Nabi Adam ada di Nepal Nepal mana Pak Sri Lanka ada tuh di gunung di bukit tinggi sekarang tuh di inikan sama orang-orang Buddha di sakral kan ada tuh kalau ngeliat di apa di internet telapak Nabi Adam gede karena Nabi Adam tingginya 30 meteran atau 60 hasta Nabi Ibrahim enggak ada telapaknya di Kaabah persis kalau kita habis tawaf kemudian kita sholat sunah dua rokaat di belakang Makom Ibrahim nah itu Makom itu bukan kuburan tapi tempat berdiri nah batu tersebut melayang tuh bangun kalau kita kan pakai tangga pakai katral ya kan kalau bangun zaman sekarang itu kalau Nabi Ibrahim ada mujizat sendiri nah batu tersebut naik melebihi tingginya gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di lembah Mekah kemudian Nabi Ibrahim mengumumkan orang yang pertama bertalbiah orang Yaman kata Nabi Muhammad dan kebanyakan orang yang akan pergi haji sampai hari kiamat dari Yaman orang-orang Yaman karena hatinya orang Yaman itu lebih penuh dengan keimanan makanya banyak habaib dari Yaman kan keturunan Nabi itu kalau yang pendapat bahwa haji pertama disariatkan di zaman Nabi Ibrahim tetapi ulama-ulama dan sejarawan-sejarawan Islam banyak pula yang berpendapat haji itu sebelum Nabi Ibrahim udah pernah ada bahkan di zaman Nabi Adam Nabi Adam sendiri pernah pergi haji ayatnya apa bunyinya sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk ibadah bagi manusia yaitu Kaabah Al-Mukarromah di Mekah Al-Mukarromah itu dalilnya sehingga para ulama sepakat bahwasannya semua para Nabi pernah haji ada hadis yang lemah mengatakan semua Nabi pernah berhaji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh tapi ini dibantah karena ada hadis juga yang menyatakan wahai Abu Bakar ini Nabi lagi haji ini lembah apa ini lewat sebuah lembah sebuah apa tempat kata Abu Bakar ini Osfan daerah ini namanya Osfan ya Rasulullah wahai Abu Bakar tau gak disini dulu Hud dan Soleh pernah lewat Nabi Hud Nabi Soleh pernah lewat pakai baju garis-garis ya model-model batik bajunya garis-garis bertalbuah labaik Allahumma labaik jadi seluruh Nabi haji tapi manasiknya mungkin berbeda-beda kalau kita manasiknya seperti Nabi Ibrahim kalau sebelum Nabi Muhammad sebelum Nabi Ibrahim Wallahu'alam seperti apa yang jelas ada syariat haji itu dari zaman dahulu kala bahkan nanti Nabi Isa alaihi salam dinyatakan dalam sebuah hadis turun ke bumi melakukan ibadah haji menggenapkan rukun Islam karena Nabi Isa agamanya Islam ya kan tadi saya baca Muslim Nabi Ibrahim berwasiat kepada Ismail kepada Ishaq Nabi Yaakub berwasiat kepada Yusuf Bunyamin dan anak-anak yang lainnya apa kata mereka wanah nulahu muslimun muslim mereka generasi sebelum Nabi Muhammad pun orang-orang Islam dalam surat Al-Baqarah diterangkan tadi ayat berapa tadi saya baca dari ayat 124 itu apa 142 saya baca tadi di dalam sholat ya kan wa'idhib tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin dan Nabi Ibrahim di uji oleh Allah beliau pun melewati ujian tersebut kawalain ija'ilu kalim nasi imama engkau akan aku jadikan imam kawalawa min zuryati ya Allah gimana keterunanku anak keterunanku gitu kawalala yanalu ahdi zolimin ntar jadi imam semua tuh keterunan Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang zolim yang menyembah selain Allah nah pada satu dua tiga empat ayat setelah ayat ini atau tiga ayat setelah ayat ini wa'idhiyarfa'u ibrahimul kuwa'idham minal bayit dan Nabi Ibrahim menbangun fondasi yang sudah ada jadi dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim nyongkel-nyongkel tuh ketika fondasinya tercongkel bumi gempa wah disini nih berarti nih tempatnya Ka'bah dulu nih karena Ka'bah sempat ancur ancur total ditinggal tuh tempat sama manusia di zaman Tufang di zaman apa banjir besar banjir bah zaman Nabi Ibrahim abis Ka'bah itu abis dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam wa'idhiyarfa'u Ibrahimul kuwa'idham minal bayit wa'ismailu bersama Nabi Ismail dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail rebbana takobbal minna setelah selesai berkata rebbana takobbal minna inna inna ka'antas sami'un alim menta agar pahala dari membangun Ka'bah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya diterima yang sampai sekarang menjadi sunnah para Nabi dan umat Nabi Muhammad dalam melakukan ibadah haji ini dua riwayat apakah Nabi Ibrahim yang memulai syaringat haji atau Nabi Adam ternyata ibadah haji ini sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihi salam bahkan ada sebuah riwayat para sejarawan muslim mencatatkan kisah ini ketika Nabi Adam tawaf itu bersama dua ribu malaikat setelah tawaf Nabi Adam diminta untuk berdoa Nabi Adam mohon ampun ya Allah ampuni dosaku kemudian Allah ampuni dosanya dan Nabi Adam minta agar dosa anak cucunya pun diampuni kata Allah nanti yang pergi haji dosanya semua diampuni ada sebuah hadis sahih dalam ruwak Bukhari barang siapa yang pergi haji barang siapa yang pergi haji enggak berkata dan berbuat senonah berkata dan berbuat mesum bahkan sama istri kalau pergi haji itu enggak boleh enggak boleh nyalak-nyalak istri ngobok-ngobokin lagi haji ini bro enggak boleh ketika para sahabat ditanya bagaimana menghapuskan dosa-dosa besar karena dosa besar ini enggak bisa dihapus kecuali dengan hukuman Allah baik di dunia ataupun di akhirat contohnya berzina bagi laki-laki yang sudah menikah atau perempuan sudah menikah dirajam bagi yang belum menikah dicambung 100 kali peminum komer peminum minuman keras dicambung itu ada hukuman sendiri bagaimana di negara yang sudah tidak ada hukum syariatnya seperti di Indonesia itu kan kecuali di Aceh mungkin saya ini pendosa nih ya kan bingung saya harus kemana saya menyelesaikan dosa saya ya kan kata para sahabat Nabi pergi haji kalau orang pergi haji itu semua diapus Masya Allah ini luar biasa makanya upayakan agar kita mampu untuk berhaji karena dalam sebuah riwayat hadis ini memang sebagian ulama melemahkan barang siapa yang meninggal dunia belum haji silahkan pilih meninggalnya itu secara Yahudi atau Nasrani hadis ini sebagian ulama melemahkan riwayat Imam At-Tirmizi barang siapa yang meninggal belum haji ini ancaman dari Rasulullah silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani wah didasih tidak pakai kain kafan repot kita mungkin dari sekarang kita niatkan untuk berhaji ada trik-triknya itu dan syariat haji nah tadi kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ini di zaman Nabi Muhammad disyariatkan ketika turun surat Ali Imran ayat 96 kalau nggak salah bunyinya yang ada manis tato'a ilaihi sabi apa apa Pak bukan ada di Ali Imran setelahnya coba baca Pak itu Al-Baqarah kali iya walau tajidana kemahras nasi ala hayati dunia itu Al-Baqarah nah kita lihat A97 nya Pak walillahi ala nasihi jubait 97 97 ya aminat nah itu deh itu ada kalimat itu ada kalimat walillahi ala nasihi jubaiti manis tatwa ilaihi sabi 97 Al-Imran walillahi ala nasih dan bagi Allah gitu ala bagi manusia pergi haji karena Allah subhanahu wa ta'ala manis tatua ilaih sabillah bagi yang mampu saja kemampuan disini ditafsirkan oleh Rasulullah azabu warrohila perbekalan dan kendaraan kalau di tahun sebelum 1900 itu pakai ontak pakai kuda pakai kendaraan hewan lah gitu kalau di tahun 1900-an ke atas itu khilafah Huthmani Huthmania Abdul Hamid II itu bikin kereta api panjangnya 1300 kilometer 4 hari kereta apinya bukan zaman sekarang kereta api zaman dulu yang masih pakai uap kereta api apa namanya keluar asap benar-benar api itu keretanya api ada apinya di dalam kereta api itu 1300 kilometer Masya Allah nah di tahun 1036 itu udah ada pesawat dan Mesir adalah negara yang pertama memberangkatkan haji naik pesawat tapi akhirnya apa ada ada perang dunia ke-1 ada perang dunia ke-2 sampai ada lagi tuh 1050-an baru tuh tiket pesawat agak bisa dibeli oleh banyak orang nah 1950 1950 kesini akhirnya naik pesawat terus saya sempat dari dari Mesir ke Arab itu naik kapal laut ada fotonya saya masih itu itu dua hari lewat terusan sues masih sempat tahun 2004 atau 2003 itu naik kapal laut tapi pulangnya naik pesawat 2 jam kan masih jadi mahasiswa kemudian saya 2006 2007 itu jadi tenaga musiman dipanggil dapet jatah mahasiswa yang dapet jatah nemenin jamaah haji Indonesia itu pergi lagi saya naik pesawat nah haji yang disyariakan di zaman Nabi Muhammad itu ini ayatnya ayat 97 dari Ali Imran wali lahi ala nasih hijil baiti manistata ilahi sabi bagi yang mampu melakukannya kata Rasulullah isti to'ah disini azadu waruhilah perbekalan dan kendaraan nah itu jenis-jenis kendaraan kemudian bagi yang bagi yang tidak mampu secara fisik boleh dibadalkan oleh keluarganya yang sedarah jadi gak seluruhnya nih kalau yang saya yakini sejauh pengetahuan saya sejauh bacaan fikih saya itu badal itu oleh keluarganya yang sedarah anak boleh membadalkan orang tuanya yang belum haji bapaknya ibunya atau siapa gitu tapi syaratnya harus haji dulu haji islam dulu si anak baru bisa membadalkan orang lain itu itu bagi yang gak mampu secara fisik tapi mampu secara materi kemudian syariat ini sebenarnya ayat ini turun pada tahun keempat ayat ini turun pada tahun keempat tetapi nabi muhammad baru mewajibkan haji tahun ke sembilan kenapa kok jauh sekali kok gak langsung berangkat sebenarnya nabi muhammad pengen rasulullah ingin cepat-cepat haji bersama para sahabat tapi di makkah itu masih dikuasai oleh orang kafir kureish orang islam belum boleh dateng kalau dateng wah habis nabi muhammad tinggal disitu diusir sahabat-sahabat nabi muhajirin aja diusir balik habislah mereka sehingga nabi muhammad bisa membersihkan kabah masjidil haram dari berhala-berhala yang banyak banyak banget tuh berhala sampai tahun ke sembilan oke tahun ke sepuluh berangkat haji dan tiga bulan kemudian beliau wafat 80 sekian hari 84 hari setelah pulang dari berhaji jadi beliau haji perjalanannya masih antara 12 sampai 14 hari itu Madinah ke Mekah naik onta kalau kita napaktilas mungkin zaman sekarang kalau kereta udah kan di Madinah ke Mekah sekarang ada kereta Madinah Mekah atau Madinah Jeddah ada kereta itu gak bisa napaktilas kalau yang dulu yang masih menaik masih bisa napaktilas lewat lembah-lembah yang pernah dilewati oleh Rasulullah S.A.W hijrah masih bisa bercerita gayetnya mutawif setelah itu jadi beliau haji itu yang terkenal dengan haji wadah haji perpisahan hari Jumat di Arafah khutbah beliau yang bikin air mata mengalir menangis kemudian beliau pun wafat setelah tiga bulan kemudian nah ini kisah atau syariat haji yang tertulis di kitab-kitab sejarah jadi ada kemungkinan dari zaman Nabi Adam sudah ada syariat haji tapi yang jelas di zaman Nabi Ibrahim syariat haji seperti yang kita lakukan sekarang ada Tawaf ada Sa'i ada Arafah ada Musdalifah jadi itu ada sejarahnya kenapa lempar jumroh walaupun kita ketika lempar jumroh bukan ngelempar syaitan karena itu perintah dari Allah saja tapi Nabi Ibrahim dulu ada kisahnya kenapa beliau lempar jumroh karena ngelempar syaitan kenapa ada Sa'i karena Siti Hajar bulat-balik sofa Marwah nyari air ke bukit sofa sekarang kalau bukit sofa Marwah itu udah rata di lantai berapa udah rata gak nyukik gini lagi gak cembung lagi eh gak cekung lagi udah udah beda deh dari zaman yang dahulu udah gak ada sumur jam-jam kalau tahun 2003 masih main ke bawah ke sumur jam-jam aslinya ngeliat sumurnya sekarang udah ditutup semua udah gak bisa lagi udah banyak sekarang yang masih ada itu ya Ka'bah Makom Ibrahim Sa'i kalau di Mas'aril Haram ya ada tempat Jumroh Arafah Masjid Khayyif gitu karena Rasulullah SAW pernah berkata aku melihat 70 para Nabi sholat di Masjid Khayyif gitu jadi ada penampakan Allah mengembalikan ruh-ruh mereka ke dunia sholat di Masjid Khayyif kemudian aku melihat Nabi Musa disana orangnya kurus padahal kalau kita denger kisah Nabi Musa mendorong orang Mesir jatuh langsung mati fawakazahu fasa'iqo didorong langsung mati kan wah itu berarti perawakannya gede tuh kayak orang apa ngejim ya kan enggak Nabi Musa itu ja'at gitu agak coklat saw mateng jadi enggak enggak bule kayak Nabi Isa Nabi Isa merah kalau Nabi Musa saw mateng kurus tinggi nah Rasulullah s.a.w. menyatakan para Nabi seluruhnya setelah Nabi Ibrahim itu pergi haji jadi para Nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua melaksanakan haji dan ada pun sebelum Nabi Ibrahim ini masih khilaf masih ada perbedaan pendapat ada sebuah hadis yang menyatakan haji itu enggak setiap tahun jadi haji itu wajibnya cuma sekali gitu Rasulullah s.a.w. khutbah cerana kata Abu Hurairah ini menceritakan hadis lewat muslim yang bisa dilihat di kitab sohi muslim ayuhannas wahai sebenar manusia Allah telah mewajibkan bagi kalian haji maka pergilah kalian berhaji ada seorang laki-laki berdiri bangkit bertanya kepada Rasulullah aku lu amin ya Rasulullah apa tiap tahun kami harus haji wahai Rasulullah fasa kata Rasul diam hatta kola salasan hatta kola salasan tanya sampai tiga kali ini orang faqola Rasulullah laukultuna'an lawajabat walama istatotun kalau aku bilang iya nanti diwajibkan jadi setiap tahun dan kalian gak mampu gak akan mampu mungkin kalau orang Mekah bisa lah tapi orang di luar Mekah apalagi di Indonesia wah repot dan kalau orang semua muslim ngumpul di Mekah gak bisa bergerak orang tawaf orang sa'i orang di arofah makanya Rasul diam kata Rasul seandainya aku jawab iya maka diwajibkan bagi kalian haji dan kalian tidak akan mampu kemudian Rasul menambahkan kalimat biarkan aja apa yang aku tidak bicarakan jadi jangan banyak tanya kalau dalam Islam nanti kayak orang Yahudi nanya ke Nabi Musa sembelah sapi sapinya yang gimana gitu dalam sirot Al-Baqarah kan ada kisahnya ada kira-kira 4 atau 5 ayat sapinya yang apa enggak membajak sawah yang enggak membajak sawah warnanya yang dimana gitu karena banyak sapi yang enggak bajak sawah katanya Nabi Musa aduh nih udah dikasih kemudahan masih nyari yang spesifikasi yang lebih apa sempit lagi yang warna kuning waduh tambah repot lagi dicari ketemu cuma satu sedunia bakaratun sofro yang warna kuning makanya kita kalau dalam beragama yang dari Nabi ada hadisnya itu aja yang dilakukan yang enggak ada hadisnya enggak usah dilakukan repot nanti ibadah itu jadi banyak kalau nyari-nyari wah tambah tambah akhirnya kita bingung sendiri kita serupa aja dalam beribadah enggak usah ngadain yang macam-macam saya pernah mendapatkan sebuah hadis ada tiga orang datang ke Siti Aisyah nanya ibadahnya Rasul Siti Aisyah nyeritain wah Rasul itu kalau sholat malam dari awal malam sampai akhir malam bahkan kakinya sampai pecah-pecah akhirnya tiga orang sepakat yang satu bilang saya enggak akan tidur malam yang satu bilang saya enggak akan buka puasa tiap hari puasa saya enggak akan tidur malam tiap hari kiam tiap malam kiam mulai yang satu lagi saya enggak akan menikah Rasul mendengar tiga orang ini berkata demikian keluar dari kamar masih apa mencengin sarung kemudian mukanya agak merah gitu sampai-sampai Rasul berkata aku saja tidur gitu aku enggak cuma sholat aku saja tidur aku saja buka jadi Rasul enggak puasa terus ada kalanya buka aku saja menikahi wanita itu Rasulullah SAW barang siapa yang tidak menyukai sunahku jalanku maka bukan dari golonganku itu marah Rasul makanya kita dalam beribadah kita cukupin apa yang ada di Quran apa yang ada di hadith sesuai dengan bundingan para sahabat radiyallahu anhum dan assalafus soleh dari kalangan tabi'in tabi'in dan atba'u tabi'in cukup nanti ada pengulama-ulama kesini hanya sekedar apa menyesuaikan seperti mujabid mujabid jadi setiap 100 tahun itu ada mujabid dia yang meluruskan kembali pemahaman para assalafus soleh dari kalangan sahabat nabi radiyallahu anhum mujabid yang pertama siapa umar bin abul aziz mujabid dari sisi fikir al-umam as-safi'i radiyallahu anhum bahkan ada hadithnya itu rasul sallallahu sallallahu sendiri bilang nanti dari keturunanku akan lahir manusia yang menerang seluruh penjuru bumi dan ulama sepakat itu imam syafi'i bahkan dijuluki nasiru sunnah penolong sunnah beliallah orang yang mengembalikan islam yang sohih setelah 150 tahun perjalanan islam sejarah islam jadi imam syafi'i itu lahir tahun 150 hijriyah dan setelahnya dan setelahnya banyak ulama-ulama yang meluruskan kembali pemahaman islam yang sohih sesuai pemahaman salafus soleh dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah nah itu diantara apa kata rasulullah yang aku biarkan udah gak usah dicari celahnya gak usah dicari macem-macemnya udah rasul sholat begini dan begini yaudah ah saya mau afdol sholat zuhuri jadi 8 rokaat eh gak bisa kan rasul 4 rasul kan nabi kalau nabi aja 4 masa kita manusia biasa 4 juga 8 ah gak bisa jangan nambah-nambah udah cukup eh rasul satu kali hajinya saya tiap tahun bernazar gak boleh apalagi sampai nazar nazar itu tandanya orang pelit kalau melakukan sesuatu harus sumpah dulu harus nazar dulu itu pelit kata rasul ya kan nazar itu tandanya orang pelit makanya gak usah nazar-nazar saya akan bersebekah kalau ya kalau dulu pakai syarat lagi mau sedekat pakai syarat jangan pakai syarat karena umat-umat terdahulu itu dinasak dinasak karena banyak nanya dan menyelesihin para nabi nah ini kita jangan menyelesihin nabi Muhammad udah dan banyak tanya itu gak boleh dalam islam kita kalau sholat itu harus pakai baju apa Pak Ustaz wah kalau udah diterangin ntar terperinci repot ya kan dibiarin sama nabi Muhammad nabi Muhammad kadang pakai sarung kadang pakai komis pakai gambis kadang pakai yang lainnya gitu wallahu alam biswab ini kalau aku perintahkan sesuatu maka lakukan sekemampu kalian kalau aku larang tentang suatu hal maka tinggalkan udah cukup enak dalam beragama islam ini yang ada saja yang ada dalilnya saja sudah cukup gak usah bikin-bikin repot nah ini tentang ibadah haji jadi gak tiap tahun tapi sunnah nanti dilakukan pengulangan dalam umrah dan haji hadifnya diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidhi Masai dan lain sebagainya ya kan karena haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa Masya Allah kita haji bukan miskin buang duit bukan kita ini lagi menyimpen harta nanti Allah ganti sehingga gak ada orang yang fakir jarang kan ada Pak Haji miskin kan Pak Haji kayak semua terhapus sebagaimana pembakaran menghilangkan apa namanya kerak besi kerak besi itu apa kalau besi dibakar itu hilang tuh itu kerak kerak iya begitu juga dengan emas dan perak kalau dibakar kan jadi murni lagi dan tidaklah ada bagi haji yang mabrur kecuali pahalanya surga Masya Allah udah di dunia diberi kekayaan di akhirat masuk surga ini siapa yang gak kepengen ya Allah jadikanlah aku di dunia orang yang kaya raya di yaumul mahsyar tanpa hisap di apa setelahnya masuk surga ya kan tanpa apa tanpa harus melewati hisap gitu kan wah langsung enak banget tuh di dunia bahagia di akhirat bahagia mungkin pergi haji ini rewet Bukhari barang siapa yang haji tidak berkata-kata atau berbuat rovas ya kan kotor gitu karena haji itu luar biasa lagi toaf disenggau orang Afrika aduh keluar tuh kata-kata kasar gitu dasar ini dasar itu itu gak boleh dan haji itu harus bersegera kenapa dalam mazhab syafi'i haji gak gak bersegera ya tadi dalilnya haji diwajibkan tahun keempat tapi rasul berangkat tahun ke sepuluh gitu kecuali dalam mazhab lain nah mazhab syafi'iyah ini dibantah oleh para ulama dengan dalil dari ibn abbas rasul sallallahu bersabda ta'ajalu ilal hajj pergi hajilah bersegera nah kalimatnya ini ta'ajalu ta'ajil ta'ajil itu kan bersegera kalau kita buka puasa itu ta'ajil dulu bersegera dulu karena kita gak tahu apa yang akan menimpa kita ngumpulin duit segera pergi haji ini masih setengah udah daftarin aja dulu jangan sampai ntar kalau udah banyak akhirnya malah beli mobil haji aja dulu ntar jadi kaya barang siapa yang punya perbekalan dan kendaraan tapi belum pergi haji matinya yahudi atau nasrani ini riwayat tirmizi tapi didaifkan oleh syekh masruddin al-albani dihaji boleh dagang ini enaknya syariat haji itu boleh dagang orang-orang pergi haji itu bawa orang turki bawa karpet itu zaman usmani gitu orang india bawa rempah rempah orang Indonesia bawa kamper ini ada di Sumatera utara bawa bukur bukur itu dari Indonesia tenar zaman dulu balinya apa boleh berdagang al-baqoro 198 laisa alaikum junahun antab tegu fadlam mir rabbikum gak apa-apa kalian mencari keutamaan dari rabb kalian maksudnya berniaga ada sebuah kisah ini kan ini kalau yang mau pergi haji tapi belum mampu dari segi perbekalan materi kita ini belajar syariat udah banyak banget ya kan ngaji terus tapi kita lupa untuk mengamalkan inti dari pengajian ini ada tuh surat apa tuh yang menggambarkan 10 karakter orang muslim di akhir ayatnya tuh bilang gini dan orang orang yang gemar berzikir nah ini surat apa ini Al-Hashr ayat 32 ya kalau gak salah tuh Allah akan bagi orang-orang yang gemar berzikir dari laki-laki dan perempuan maka Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar ada sebuah kisah ini harus diamalkan nih saya pernah mengamalkannya saya gak punya huang saya pengen pergi haji saya duduk di masjid zikir 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 aja karena ada sebuah kisah di dalam kitab Al-Mustadra Karangan Al-Imam Hakim nah ini kumpulan hadith-hadith yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi hadithnya itu tentang sahabat Auf bin Malik Al-Asjai beliau punya anak yang pergi berjihad ketika rombongan jihad tersebut pulang ke Madinah anaknya gak balik beliau ngaduh ya Rasulullah gimana nasib anakku kalau kalau kita punya anak atau seorang tentara ditawan cara cara ngebebasinnya gimana Pak Bu kalau ada tentara ditawan oleh musuh cara ngebebasinnya gimana apa Pak bar tertawanan negosiasi apa lagi tebus yang kedua ditebus apa lagi kirim tentara untuk membebaskan tapi sama Rasul gak dilakukan itu tiga-tiganya salah satunya pun gak dilakukan kata Rasul apa engkau pulang duduk bersama istrimu ucapkan la hawla wala kuwata ila billah duduk ni awf bin malik al asyiai duduk kata istrinya wahai suamiku apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk zikir duduk zikir baca la hawla wala kuwata ila billah tiba-tiba malam hari pintu rumah diketuk yang datang anaknya anaknya pak auf ini namanya si malik sahabat nabi malik engkau telah sampai di rumah bagaimana mungkin sedangkan perjalanan suatu bulan dari tempat dia ditawan itu kalau jalan kaki pulang suatu bulan itu dari siang zikir malam udah nyampe tadi siang wahai ayah ketika aku diikat dengan besi kalau kita bilang sekarang rantai atau kawat lah kawat tiba-tiba ketika di porgo itu porgo kembar dan aku mampu meloloskan diri tapi ketika lolos aku lihat ada kambing sama ontak aku bawa sekaligus jumlahnya seratus dan tiba-tiba aku dinaikkan di atas sayap sayap malaikat dan sampailah aku dalam waktu sekejap di depan pintu rumah Masya Allah nah ini kita kalau butuh sama awal itu gak harus selalu materi jadi hitung-hitungannya jangan materi saya pergi haji berarti harus nabung 5 tahun karena gaji saya sekian juta saya sisihkan 10% nya untuk haji berarti 5 tahun saya baru bisa berangkat kalau sebulan sekian kali 12 kali 5 60 baru bisa haji itu jangan materi karena rasul pun tidak seperti itu ketika ingin membebaskan sahabatnya beliau langsung bergantung kepada Allah yang dagang juga jangan gitu wah kalau saya dagang biarlaku saya harus buat brosur kemudian saya harus pasang iklan di google ads ya kan atau di sopi marketplace press yang lain ya kan atau WA instastory profil ya kan gak usah kita minta sama Allah nah ini penting banget ini amalin apalagi yang belum haji zikir ibn tayinia ini kan shaykhul islam shaykhul islam ibn tayinia itu dalam kitabnya pernah mengisahkan aku kalau kena masalah mengincap astagfirullah wa atubu ilai 10 ribu kali dan pasti selesai urusanku gitu itu ada beliau rohimahullah kalau ada masalah zikir 10 ribu kali makanya dulu itu saya kalau kecil diajarin baca ini sekian baca ini sekian untuk masalah ini sekian baca ini untuk ini sekian contohnya kalau kamu punya hutang kata rasulullah ada sahabat yang punya hutang kenapa kamu merenung saja wahai sahabatku saya lagi tertimpa masalah ya rasul apa masalahmu saya punya hutang baca ahli imran ayat 26 27 pagi dan petang terus sampai engkau gak memikirkan masalahmu jadi yang dipikirin Allah jadi kalau kita zikir baca segala sesuatu jangan urusannya duniawi ah saya mau sholawat biar kaya jangan tapi saya mau sholawat untuk rasulullah ah saya mau baca surat al-wakiah biar kaya jangan saya baca surat al-wakiah lillahi ta'ala karena repot kalau baca surat al-wakiah mau kaya ntar gak kaya-kaya al-wakiahnya disalahin wah saya mau duha biar rejeki lancar eh rejekinya belum lancar lancar duhanya udah lama ini gak baca yang disalahin duhanya repot lakukan sampai lillahi ta'ala kita udah gak inget lagi dengan urusan kita selesai itu sama Allah kata rasulullah apa maukah Allah bayarkan hutangmu maukah Allah yang melunasin hutangmu tuh ditawarin sama rasul kepada sahabat tersebut mau ya rasul maka rasul mengajarkan baca kulit lahumah malikah muluk rasul mengajarin lagi baca apa seratus kali misalnya gini baca la ilaha ilallah wahdahu la syarikat lelahul mulku walahul hamdu wa'ala kulis yang kodir seratus kali setiap hari barang siapa yang baca maka tidak ada orang yang lebih baik dari dia kecuali yang lebih bacaannya dari dia tuh baca ini baca solawat sepuluh kali atau sebagainya banyak gitu zikir-zikir hasbiya la ilaha ilahu alahi tawakaltu wahwa rabul arsyil alzim tujuh kali gitu nah kadang kita lupa nih dengan yang begini kita lebih tergantung kepada materi saya kalau mau beli rumah berarti harus nabung sekian ratus juta itu prinsipnya bener sih gak salah-salah banget tapi kalau mau lebih simpel minta sama Allah zikirin maka semua akan datang dengan penuh kebarokahan nah ini yang penting nih dengan penuh kebarokahan ini udah diamalin belum gitu habis subuh duduk jadi Rasulullah itu ngajarin itu sebelum subuh di waktu sahur istighfar karena Al-Quran bilang apa wabil asharihun yastagfirun dan di waktu sahur mereka istighfar Rasul itu gak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali nih waktu sahur nih kira-kira kurang 20 menit atau 10 menit dari jam setengah 5 udah mulai astagfirullah wa tubuh inai 100 kali kemudian habis itu sholat subuh selesai duduk zikir lagi baca zikir subuh ya kan asbahna wa asbahal mulkulillah sampai selesai ya kan banyak banget itu kemudian zikir baca la ilaha ilallah wahdahulah syarikat lalahu mulkul walhamdulahu ala kulushengkodir 100 kali sebelum sholat subuh itu juga ada tuh ini manfaatnya gede banget antara azan sampai komat baca subhanallah wabihamdihi subhanallah ilazim gitu itu kalimat yang paling disukai oleh rasulullah sallallahu alaih oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita kubliah subuh dua rukaat duduk baca subhanallah wabihamdihi subhanallah ilazim atau tambah yang tadi gak sempet istighfar astagfirullah subhanallah wabihamdihi subhanallah ilazim astagfirullah gitu kalau yang udah sempet istighfar astagfirullah wa atubu ilaih nah sampai subhanallah bilhamdihi subhanallah ilazim saja gitu nah itu fikir sampai matahari terbit setinggi tombak nah baru sholat suruh demikian gitu saya gak bahas tentang fikih haji karena udah kita bahas di tahun-tahun yang lampau apalagi ketika pembahasan kitab apa itu riadi sholihin ya kan udah pernah kita bahas di riadi sholihin wawahu alam bu sholab ada pertanyaan silahkan bapak ibu ada beberapa kesempatan untuk bertanya dua orang mungkin ya pembahasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih sekarang kan untuk ibadah haji itu waktunya sangat lama ya harusnya nunggu sampai 20 mungkin pada kali nanti sampai 30 tahun nah ini bagi usia-usia yang mungkin sudah ya dikatakan belia senior ya sudah cukup nah bagaimana cara menyati untuk biar kita bisa haji karena di samping itu kan biaya cukup banyak ada beberapa trik yang pertama niat dulu jadi kita udah mulai nabung nih niatin untuk perbekalan haji nabung itu trik yang pertama sampai kita dipanggil kloter keberapa nomor urut keberapa tahun ya kan kalau depok itu udah berapa 22 tahun ya lupa yang kedua kumpulin duit lebih banyak lagi pergi haji plus 5 tahun tuh gitu atau yang langsung tahun ini juga jadi pergi hajinya bukan kuota undangan gitu pakai jalur visa undangan itu langsung berangkat gitu tapi lebih mahal kalau gak bisa juga zikirin anak siapa yang udah rutin zikirin anak bacain gini kalau abis sholat ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh kemudian baca rabbi hablimina sholihin rabbi hablimina sholihin rabbi hablimina sholihin rabbi hablimina sholihin terserah mau sebanyak-banyaknya boleh sampai tidur doain tuh rabbi hablimina sholihin gitu itu ada di al-quran gitu ya kan nanti kalau anak kita soleh kita dihajiin ya kan ini simpel banget jadi melalui jalur yang lain bukan lewat kita lewat tangan anak kita gitu dan ini sudah banyak dan kiai-kiai kita dulu itu menganjurkan agar kita menfikirkan anak kita demikian gitu ulama-ulama kita dahulu pun ini mujarobat mujarobat itu artinya mujarab kalau kita punya obat obat jamu-jamuan rempah-rempah kita bilang pak kalau bapak sakit ini minum ini pak mujarab nah itu namanya mujarobat ini udah diuji oleh para ulama kalimat rabbi hablimina sholihin diucapkan kepada diperuntukkan untuk anak kita itu mujarab masyaallah ada kisah-kisah yang luar biasa banget kalau saya kisahkan itu panjang sekali salah satunya ada kisah seorang ibu itu anaknya semua dokter dokter dan dokter ada satu anaknya gak sukses dalam akademik akhirnya dipesan trenin bandel pak udah bandel otaknya rada-rada kurang gitu ikinya-nya jengkok sama kiyayinya gak diajarin ngaji susah lah gitu yaudah seperti anak-anak biasa santri biasa kemudian ibu ini diminta untuk menfikirkan rabbi hablimina sholihin gitu akhirnya nih ibu setiap abis sholat baca seratus kali jadi sehari itu lima ratus kali masyaallah ketika lulus pesantren dia hijrah ke suatu daerah transmigrasi dia buka dia pertama kerja sama orang udah pinter akhirnya dia membajak sawahnya sendiri sekarang pak ini orangnya masih ada kalau butuh kalau ibunya kesana itu pasti pulangnya dibekalin emas satu kilo bukan ikan asin bukan ikan jambal bukan emas satu kilo ada kisahnya ini kisahnya orang Indonesia saudara-saudaranya yang dokter yang dokter itu kalau minta butuh bantuan materi pergi ke dia gak lulus sekolah tapi zikirnya emak makanya kalau jangan macam-macam sama emak-emak kalau kita masih punya emak beliin sendal karena telapak kakin ada sorganya jangan sampai tergores ini penting banget zikirin anak kita apalagi anak kita yang rada-rada kayak begitu IQ-nya jengkok kelakuannya Masya Allah udah kayak orang pergi haji terus gak berhenti berhenti di rumah itu semua diberantakin cocoknya itu jadi pembimbing haji diantar tidurnya lempar-lempar semua dilempar lempar itu berarti coba dibikirin mulai sekarang semgalak sesuatunya dibikirkan itu tiga triknya ada lagi yang lain pertanyaan mungkin cukup ya ya saya setelah kita diberikan sini ini ada lima orang jenai mifu jenai yang saya berhasil saya dan istrinya dan juga ada ibu Rosita dan ada empat orang yang berangkat pada tanggal 9 Juni dan satu yang berangkat tanggal 30 Juni nanti melawan Ustaz mifu doa untuk kami agar perjalanan ibadah kami dilancarkan oleh Allah dan kami diberikan kesehatan dan juga pada kesempatan hari ini mungkin karena keterbatasan kami kami tidak bisa mengunjungi rumah bapak-bapak dan ibu-ibu satu persatu untuk mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat selama ini dan insya Allah nanti disini kami izinkan untuk menjabat tangan bapak-bapak dan juga ibu-ibu nanti mungkin yang istisai dan juga Morosita untuk meminta maaf langsung kepada ibu-ibu karena kami ada himbawan tidak dihimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengundang orang banyak gitu ya kayak Mbak Olim atau Safar gitu karena dua hari yang dua hari sebelum berangkat kami akan di PCR gitu jadi apa namanya himbawannya kami tidak dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar gitu karena selasa besok nanti kami akan PCR dulu gitu jadi mungkin pada kesempatan hari ini mumpung banyak yang ngumpul kami akan coba untuk datang satu persatu penghabat tangan-tangan bapak dan juga ibu-ibu yang lain untuk memohon maaf bahwa kami mungkin pernah salah sehingga salah-salah kami mohon dihapuskan mohon diikhlaskan sehingga nanti kami pergi dalam keadaan yang sudah termaafkan sehingga jalanan ibadah kami nanti disana bisa dilancarkan oleh Allah SWT mohon doang ya luar biasa ya 5 jamaah semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk cepat-cepat memikirkan ibadah rukun Islam yang kelima ini sehingga mampu menyelesaikan sebelum wafat menyelesaikan rukun Islam yang diwajibkan kepada kita semua bismillahirrahmanirrahim astagfirullah watubu ilaih astagfirullah watubu ilaih astagfirullah watubu ilaih nas'aluka ya manhu allahu ladhi la ilaha ilahu arrahmanirrahim al-malikul kuddus salam mu'minul muhaiminul azizul jabbaru mutakabir ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana wala takilna ila nafsima terfata'in rabbana latuzi kulubana ba'da idh hadaitana wahablana min ladunka rahmatan innaka antal wahab rabbana hablana min azwajina wadzirriyatina kurota'ayun waji'alna lil mutakina imamah rabbana hablana min ladunka dhirriyatan taibah innaka antas salam alim ya mukulubal kulub sabit kulubana ala dinik ya musyarifal kulub sarif kulubana ala to'atik rabbana arinal haqqa warzukna tiba'a warinal batila batilan warzukna citinabah rabbana innaka antas salam alim rabbana watub alaina innaka antat tawab rahim ya Allah kami memohon kepada Allah di tempat yang mulia ini di waktu yang baik ini agar engkau mempermudah segala urusan saudara saudara kami yang lima dalam melaksanakan ibadah haji Allah berikan mereka kekuatan iman kesehatan jasmani dan ruhani kebaikan hari-hari yang akan mereka lalui ya Allah jadikanlah mereka hamba-hambamu yang mampu melakukan ritual ibadah haji sesuai dengan tuntunan nabimu ya Allah berikanlah mereka kekuatan untuk melalui hari-hari yang lebih panas dari tempat mereka berasal ya Allah berikan mereka kekuatan secara fisik secara lahir maupun batin wa Allah jadikan mereka orang-orang yang soleh dan soleha berikan mereka ketakwaan ampuni dosa-dosa mereka hapuslah kesalahan-kesalahan mereka berikan predikat haji mabrur kepada saudara-saudara kami ini ya Allah ya Allah segerakanlah kami panggillah kami untuk beribadah terutama ibadah haji yang engkau telah wajibkan kepada umatmu ya Allah ya Allah tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang engkau berikan tidak ada kekuatan kecuali dari kekuatan ya Allah berikanlah kami semua kenikmatan di dunia dan di akhirat dengan cara melakukan syukur kepadamu ya Allah engkau lah penerima doa maka kabulkanlah doa kami Rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah tawakina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma bihamdika syadu ala ilaha ila astagfir terima kasih ustaz dan juga kepada seorang jamaah izinkanlah kami untuk mendatangi jamaah untuk terima kasih selamat menikmati